5 Batu, Ketapel, dan Raksasa Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi Raja Israel yang baru. Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati tujuh putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. Bukan mereka, kata Tuhan. Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu. Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di Padang Belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, Dialah orangnya. Daud pun diurapi menjadi Raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu, Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud. Aku akan melawannya. Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. Tidak, kata Daud. Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat. Daud mengambil lima butir batu dan ketapel. Memangnya aku ini anjing. Goliat merahung galak. Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku. Kau punya tombak. Kata Daud. Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel. Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Api dari surga. Daud menjadi raja yang besar. Lalu Salomo putranya naik tahta. Setelah Salomo wafat, umat Tuhan diperintah oleh banyak raja yang jahat. Salah satu yang paling jahat adalah Raja Ahab. Istrinya Isabel menyembah Dewa Baal. Isabel membujuk Ahab dan umat Tuhan agar menyembah Baal juga. Karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak mengirimkan hujan selama beberapa tahun. Lalu Tuhan memutus Elia dan Bina menghadap Raja Ahab. Kalian tidak taat pada Tuhan dan menyembah Baal. Kita beri. Perintahkan semua orang memasuk Nabi-Nabi Baal untuk menemui aku di atas seluruh karmel. Akan kubuktikan siapa Tuhan yang benar. Semua orang berkumpul di gunung itu. Lalu Elia berkata kepada mereka. Pilihlah. Kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Tetapi, kalau Baal bisa membuktikan puasanya hari ini, ikuti dia. Aku dan Nabi-Nabi Baal akan menyembelih pasing-masing seekor lembu jantan. Meletakkannya di mesbah, lalu berdoa. Siapa yang mengirim api untuk membakar lembu itu, ialah Allah yang benar. Nabi-Nabi Baal maju lebih terlalu. Sepanjang pagi mereka berdoa kepada Baal. Tidak ada api turun. Sambil bertanya Elia berkata. Mungkin Baal sedang tidur. Tiaplah lebih keras. Mereka pun berperlihat-perlihat sepanjang set. Tetap tidak jadi apa. Lalu Elia membayang sebuah mesbah. Diletakkannya lembu jantan dan kayu di atasnya. Ia membayang tarik untuk sekeliling mesbah itu. Lalu semuanya disiram air sampai marik itu penuh. Elia berdoa. Tiba-tiba api turun dari surga. Api itu membakar lembu jantan, kayu, batu, dan semua air. Maka sujudlah semua orang yang berseru. Tuhan itu Allah. Keselamatan di Tengah Auman Daniel adalah salah seorang Yahudi yang ditawan di Babel. Ia percaya kepada Tuhan dan berdoa padanya tiga kali sehari. Tuhan memberkati Daniel sehingga ia menjadi pemimpin yang berkuasa di negeri itu. Sebagian pemimpin iri pada Daniel. Jadi mereka membuat undang-undang baru. Orang hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Siapa yang tidak patuh akan dilemparkan ke kandang singa. Darius setuju. Daniel tetap berdoa pada Tuhan. Jadi ia ditangkap. Darius sedih sebab ia menyukai Daniel. Darius sadar telah dijebak. Namun tak bisa lagi mengubah undang-undang itu. Daniel dilempar ke kandang singa. Singa-singa itu mengaum dan merangkak ke arah Daniel. Lalu datanglah seorang malaikat. Tuhan yang mengutusnya. Malaikat menutup mulut singa-singa itu. Daniel tidak terluka sedikit pun malam itu. Saat wajar, Darius datang untuk melihat apakah Daniel masih hidup. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan aku, kata Daniel. Raja amat bergembira. Daniel ditarik keluar dari kandang singa. Lalu Raja Darius menurut agar musuh-musuh Daniel dilempar ke kandang itu. Singa-singa itu menghabisi mereka. Raja Darius memerintahkan rakyatnya agar menghormati Tuhannya Daniel yang kuat dan hidup. Ratu Cantik dan Pemberani Esther adalah Ratu Persia. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordecai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasuerus bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasuerus setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordecai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Esther. Ubahlah rancangan Baginda Raja. Pesan Mordecai. Jika aku menghadap Raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati. Jawab Esther. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan Ratu. Kata Mordecai. Esther dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgah sana Raja. Raja Ahasuerus kagum melihat kecantikan Esther dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Esther. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordecai di situ. Lalu datanglah undangan Raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana Raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi. Kata Esther pada Ahsiweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya Sang Raja. Si jahat Haman. Seru Esther. Haman? Pengawal! Hukum mati dia! Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordecai. Berkat Esther, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan festa yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Tembok-tembok didirikan. Nehemiah adalah juru minuman Raja Artah Sasta di Persia. Nehemiah mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemiah berani berbicara kepada Raja Artah Sasta. Nehemiah memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemiah pun berangkat ke Yerusalem. Nehemiah mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. Ini pekerjaan berat, katanya pada bangsanya. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini. Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra Sang Imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Hadiah Natal yang pertama Malaikat Gabriel memberitahu Maria Kau akan punya anak Bagaimana mungkin? Tanya Maria Aku belum menikah Roh kudus akan turun atasmu Bayi itu adalah anak Allah Maria pun percaya Maria telah bertunangan dengan Yusuf Tapi Yusuf tidak percaya cerita Maria Maka malaikat mengunjungi Yusuf juga Maria tidak berdusta Bayinya adalah anak Allah Kau harus menamainya Yesus Bulan berganti bulan Mereka berdua pergi ke Bethlehem Kampung halaman Yusuf Untuk disensus oleh pemerintah Setelah menempuh perjalanan jauh itu Maria siap untuk melahirkan bayinya Tetapi semua penginapan di Bethlehem penuh Maka anak Allah Lahir di kandang ternak Ibungkus kain Dan dibaringkan di atas tungkukan jeramu Mereka menamainya Malam itu Seorang malaikat menampakkan diri Kepada gembala-gembala Di bukit dekat Bethlehem Kabar baik Kata malaikat Juru selamatnya telah lahir Ia ada di Bethlehem Terbaring di palungan Tiba-tiba muncul banyak sekali malaikat Sehingga langit seakan tertutup oleh mereka Mereka menyanyi Terpujilah Tuhan di surga Dan jamai sejahtera Bagi mereka yang berkenan kepadanya Setelah malaikat pergi Para gembala bergegas ke Bethlehem Mereka bertemu baik itu Sang Juru selamat Terbaring di atas tungkukan jeramu Tepat seperti yang dikatakan malaikat Yang pertama tadi Setelah melihat Yesus Para gembala memasuki kota Mereka sangat gembira Mereka menceritakan apa yang terjadi Kepada semua orang Dan memuji Tuhan Atas segala perbuatan Anak yang sangat dikasihi Sebelum Tuhan mengirim Juru selamatnya yang istimewa Kata Nabi Maliaki Akan datang seorang utusan Yang menyiapkan jalan baginya Maka Yohanes datang sebelum Yesus Dan berkotbah di tepi sungai Jordan Persiapkan jalan bagi Tuhan Seru Yohanes Tuhan akan mengirim seseorang Yang amat istimewa bagi umatnya Perbaiki cara hidup kalian Bertobatlah dari segala kejahatan Bersiaplah untuk dibaptis Mereka mau Engkau kah juru selamat yang dijanjikan itu? Tanya mereka Bukan Jawab Yohanes Membawa sandalnya pun aku tak layak Ia akan melakukan hal-hal ajaib Lihat saja nanti Yesus menemui Yohanes untuk dibaptis Ketika Yohanes melihat Yesus Ia berkata Lihatlah anak domba Allah Yang menghapus dosa seluruh dunia Aku ingin kau membaptisku Kata Yesus Jangan Jawab Yohanes Akulah yang harus engkau baptis Percayalah padaku Kata Yesus Inilah perbuatan yang benar Maka Yesus pun dibaptis oleh Yohanes Roh Tuhan turun atas Yesus Dalam rupa seperti burung merpati Ada suara Tuhan Inilah anakku Aku mengasihi dia Aku sangat berkenan kepadanya Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!